RISIM itu suka-suka error sih, jadi kayak misalnya kita udah masang kendaraan apa, tiba-tiba kok ada yang nyelonong gitu. Jadi, gini kan, sebenarnya kan kemarin Mas ngedm, istilahnya ya ada pertanyaan seputar RISIM. Nah, kebetulan ada teman saya, Mas Ken Ken namanya, dia kemarin tugas akhirnya itu udah tentang RISIM dan sekarang udah alumni dan sekarang lagi ngambil S2 transportasi juga. Jadi, semoga ada tersolusikan gitu kali ya Mas Ken. Iya, Mas. Sama ini, Mas Geri, ini kan mau di-upload di Youtube, sebagai bahan pembelajaran lah, siapa tahu ada teman-teman di luar sana yang punya masalah yang sama gitu, dan dari diskusi kita disini bisa dapet gitu. Kalau untuk Mas Geri, apa namanya mau disamarkan atau nggak apa-apa Mas, pakai nama Mas Geri ini? Iya, Geri nggak apa, Mas Geri itu. Oke, siap. Ini kan untuk share screen-nya udah aku follow, jadi boleh ditampilkan di SIM-nya atau apa yang mau ditanyakan gitu. Iya, Mas. Saya mulai ya, Mas. Oke. Ya, jadi ini kan lokasinya ada di Kalimantan, di persimpangan, empat persimpangan simpangan bersinyal. Jadi, untuk di, ini kan ini lengan utara, lengan utara, lengan timur, selatan, dan barat. Jadi, di kondisi existing, di lengan timur ini, lengan ini menuju jembatan Mas. Ada jembatan di sini. Sedangkan, di ruang sejalan ini, tidak diperbolehkan ada kendaraan berat yang melintas. Atau kayak truk dan sebagainya. Sama juga, di sini nggak ada juga kendaraan berat yang melintas. Jadi, saya masukkan kan, sesuai data yang saya hitung LHR-nya, tapi masih ada, setelah saya running, masih ada muncul gitu, kendaraan berat yang melintas di sini gitu. Jadi, untuk sementara itu ya sih, Mas. Oke. Kita kan, kalau setelah kita ngomongin tentang simpang itu kan, berarti inputnya itu di tiap lengan ya? Nanti kan, inputnya di tiap lengan, berarti, kalau misalnya, kita boleh ngecek nggak sama-sama ke traffic itunya apa, komposisi tiap lengan ya? Bisa-bisa. Kita lihat. Oke. Udah. Itu, Tanjung Pura, sudah. Terus yang Sultan Hamid? Sudah. Sudah, sudah. Oke. Imam Bonjol. Imam Bonjol. Terus yang Jalan Pahlawan? Oke. Itu udah sesuai-susai eksisting kamu ya? Iya, iya. Solusinya, kalau misalnya ada kendaraan yang itu, danti, iya. Oke, sebenarnya, kalau misalnya kayak gini, kita tuh bisa ngotak-ngotik di vehicle routing-nya sebenarnya. Jadi, di vehicle routing-nya itu, jadi kita pisah sih sebenarnya. Jadi, yang pertama kan, vehicle routing itu kan pasti sesuai sama vehicle input. Nah, terus nanti vehicle input-nya itu kan, komposisinya itu kan berdasarkan sama si, apa namanya, yang traffic composition tadi kan. Ya. Nah, paling kalau misalnya ada solusinya itu di vehicle routing-nya sih sebenarnya. Di sini ya, Mas? Oke, terus vehicle routing, coba ke kanan, dash link. Sudah. Oke, sudah. Sudah. Sultan Hamid juga sudah, sudah, sudah. Oke. Terus, coba lihat ke vehicle input-nya. Vehicle input, terus Tanjung Pura, sudah. Sultan Hamid sudah. Imam Bonjol juga sudah. Walauan, udah. Berarti itu, kamu pas kemarin udah running, yang harusnya di jalan itu nggak ada HP-nya masuk, tapi tetap ada record HP ya, berarti ya? Iya, iya, ada HP-nya. Kalau di composition-nya mah udah no, ya, HP-nya? Nggak, nggak ada memang. Ini kan udah kayak di Tanjung Pura, ada memang HP yang lewat. Cuman, untuk yang melintasi ke belak kiri nggak ada gitu. Nah, kenapa tuh, Ken? Kalau di composition udah nol gitu kan, cuman ketika di running, ya tetap ada. Bisa coba mungkin saya running dulu ya, Mas? Ya, coba kita running dulu terus pakai yang web mode. Saya juga pernah coba sih, coba, jadi di apa, di masing link itu, saya jadinya ada ini, saya coba masukkan dua input gitu. Jadi, kayak ini kan, satu jalan cuman satu input kan? Oh, dipecah ya? Ah, saya pecah gitu. Tapi setelah saya coba gitu, jadi yang dipecah itu jadi nggak muncul kendaraannya. Misalnya yang dipecah cuman kiri kan, cuman kiri. Yang misalnya, yang gabung pertama lurus dan kanan, itu jadi satu. Misalnya kan dipecah, dipisah jadi kiri. Yang kiri itu nggak muncul kendaraannya. Nggak masuk. Nggak ada yang keluar kendaraannya. Juga, pernah saya juga ini, coba, jadi di yang jalan ini, saya, kan bisa diatur linknya untuk apa, dilarang gitu, kendaraannya melewat, kayak. Nah, saya, blok ini, Mas, saya coba blok. Ini kan ada keterangannya nih, blok HV nih. Iya. Tapi sekaya di running, kendaraan tersebut berhenti, nggak lama berhenti, langsung hilang gitu. Oke, coba kita lihat bareng-bareng buat yang ini ya. Iya. Apa karena student version, ngaruh gue ya, Ken? Nggak sih, sebenarnya kalau student version tuh lebih ngaruh, durasi aja, durasi rambingnya. Kalau settingan dia nggak ada kendaraan mah, harusnya tetap ya, Ren? Nah, ini Mas, kami jangkut nih. Oh, oke. Nggak jalan. Kenapa ya nggak jalan? Mas, coba itu deh, pencet yang tanda quick mode, yang dekat speedometer. Quick mode. Eh, yang dekat tanda bintang itu. Kan ada tulisan network editor. Kamu lihat nggak? Iya, iya, iya. Yang, nah itu kan disana tuh kayak ada tanda yang, apa sih, kayak speedometer gitu kan. Nah, itu kayak quick mode gitu loh. Kalau misalnya jadi user running tuh biar nggak terlalu lama. Ini, gimana Mas? Ini, ini. Yang saya annotate ada nggak? Oh, iya, iya, ini. Nah, itu. Oke. Coba kita tunggu. Dia, kalau pakai quick mode emang nanti konsekuensinya kendaraannya nge-crease. Tapi untuk pemodelannya lebih cepat. Jadi langsung ada angka hasilnya, Mas. Ya. Ini, tiga, tiga, dua, enam. Sebenarnya result. Kalau nggak munculnya, Mas. Klik lagi, Kak. Apanya? Quick mode-nya diklik lagi, Kak. Kalau misalnya udah selesai, nanti langsung keluar hasilnya kok. Ke evaluation, terus nanti. Bentar, coba buka ke evaluation. Evaluation. Gimana? Di toolbar, terus nanti kan data. Eko reset. Apa Mas? Itu, data collection result. Masih kosong. Oh, masih. Berarti tadi masih kosong, berarti. Tidak ada yang saya masukin, kayaknya. Iya, karena harusnya sebelum kita running, harus masukin data collection point. Di setiap si lengan yang masuknya itu. Jadi misalnya dari yang utara, nanti kan ketika dia mau keluar itu kan, dipasang itunya data collection point-nya. Yang warna coklat ya, di CP itu. Iya, ini ya. Iya, itu. Nah, itu nanti dipasangnya setiap, kalau simpang, orang biasanya setiap lajur sih. Jadi nanti kan buat yang nomor satu, dia tuh kayak dengan putara. Nah, tapi nanti kan dipasangnya perlajur. Nanti kan di pembacaannya tuh bisa langsung kumulatif. Iya, iya. Tapi ini data collection point-nya hanya untuk ini ya, Mas? Untuk apa? Untuk mendapat, dapat ini ya? Volume, iya. Nanti untuk buat dapat volume-nya aja. Buat validasi gitu loh. Jadi yang kamu modelin tuh udah bisa mempresentasikan yang ada di lapangan. Oh, iya, Mas. Jadi yang untuk ini gimana, Mas? Nah, sebenarnya kan tadi kan kalau misalnya kita itu ngecek, mungkin kamu secara visual ya ngecek yang kendaraan itu tadi ya? Iya. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya untuk visi itu, kadang emang secara visual mungkin ada kendaraan yang nyelonong gitu ya, mungkin dari sistem atau gimana. Nah, untuk ngecek lebih validnya lagi, kemarin kan ketika kamu ngitung rail flow yang ini, yang tiap lengan, yang vehicle composition, itu kan perbandingan antara jumlah kendaraan yang ada di lengan itu, dibagi sama, eh, sorry, antara satu jenis kendaraan dibagi sama jumlah totalnya kan? Nah, itu nanti ketika kamu udah dapet hasil di data collection result yang tadi, yang volume itu, itu nanti kita bisa cari yang hasil pemodelannya. Jadi, ibaratnya nih, kamu kan bisa nemu ya, untuk di jalan Tanjung Pura, vehicle type-nya car, itu kan dia itu, rail flow-nya 0,1. Nah, misal kamu ketika udah running, ternyata di Tanjung Pura itu totalnya misalnya 3.000. Nah, berarti kan untuk presentasi yang kendaraan mobil itu, 3.000 dikali 0,1 kan? 0,1, 0,4 itu. Karena, kalau misalnya kita, secara visual visim itu, emang kadang visim itu suka-suka error sih. Jadi, kayak misalnya, kita udah masang kendaraan apa, tiba-tiba kok ada yang nyelonong gitu. Oh, ya. Ya, jadi secara, kalau saran dari aku sih, mending di running-in dulu, terus nanti kita cek bareng-bareng, pakai yang metode tadi. Nah, kalau misalnya nanti emang setelah di cek itu, tetap ada yang nyelonong, berarti mungkin plan selanjutnya itu, kita itu ngepecah si volume input-nya, si vehicle input. Nah, tapi nanti jangan lupa yang, kan gimana ya, sorry, boleh minta tolong stop share dulu nggak? Aku mau buka ini apa, screen ini, sebentar. Oke, bentar ya. Aku mau, apa, cari contoh dataku kemarin pas tugas akhir, siapa tahu nanti bisa jadi nambah kebayang. Bentar ya. Terus. Aku buka dulu datanya. Nah, jadi yang pertama, ini aku jelasin dulu ya, pakai whiteboard. Sudah kelihatan belum? Harusnya sudah sih. Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, misalnya nih, yang pertama kita input untuk kendaraan di lengan, misalnya yang lengan utara gitu ya, lengan utara, yaitu 2700. Nah, tadi kan setiap relflow jenis kendaraan kan udah ada. Misalnya yang car-nya dia 0,5, terus nanti yang HP-nya, misalnya gitu ya, kalau kita punya HP 0,1. Nah, ketika nanti kamu hasil modeling, misalnya ini output modeling, ternyata kendaraan yang terbaca itu 2500. Berarti kan untuk car-nya, kalau misalnya kita sesuai sama relflow yang tadi, car-nya kan berarti 0,5 dikali 2500. Berarti kan 1250, terus yang si HP-nya, eh, oh ya, sorry, ini kelebihannya. Terus nanti yang HP-nya 250 kan, karena berdasarkan relflow yang ini. Nah, terus kalau misalnya kita sudah, apa namanya, sesuai ini ngeceknya pun udah, ternyata tapi tetap ada yang nyalonong juga, nah itu paling solusi itu dipecah pas vehicle inputnya. Jadi misalnya ini kondisi lengan kamu ya, misalnya utaranya ke sana. Nah, tadi kan yang kalau aku tangkap, yang kendaraan ke timur ini kan, nggak boleh ada HP. Iya, nggak boleh. Sama yang kalau ke barat tadi, boleh ada nggak ya, Mas? Boleh, tapi hanya truk kecil gitu. Itu pun sedikit. Oh, oke. Nah, kalau misalnya emang kita ada klasifikasi lagi, sesuai sama suatu jenis kendaraan, itu kan kamu tadi bilangnya truk kecil gitu ya. Nah, harusnya kita pastikan kan ada data yang sesuai dong, data lalu lintasnya kan harusnya ada. Ini misalnya kondisinya kayak gini nih, gue gambarin. Nah, jadi di sini kita itu pecah linknya dulu. Ini kan tadinya misalnya lebarnya di sini 7 meter gitu ya. Nah, itu tuh nanti dipecah. Jadi, apa namanya, 3,5 buat yang lurus sama ke kanan, 3,5 buat yang ke kiri. Terus, kalau misalnya emang nanti khawatirnya si vehicle inputnya di sini nggak keluar, saran dari aku sih, untuk yang apa ya, ceiling, maksudnya ruas gitu ya. Ruasnya itu, kata dipanjangin aja ke sebelumnya. Karena kan, kalau misalnya ruasnya terlalu pendek, terus di sini ketemu lampu merah, ketemu persialan gitu ya. konsekuensinya dikit kan nanti, ketumpukan. Nah, itu paling harusnya, apa, paling harus dicoba dulu sih itu. Dipecah dulu, terus kalau memang dipecah juga masih nggak keluar, itu dipanjangin gitu loh si ruas jalannya. Nah, ini, itu sih paling. Terus, nih, yang maksudku tadi, oke, sorry, gue share dulu Excel-nya. Nah, ini kebetulan Excel-ku kemarin, pas tugas akhir. Jadi, yang maksudnya itu di sini. Sorry, udah kelihatan, Bapak. Nah, ini kan ada hasil visi. Hasil visi-nya ternyata di jalan bayangkara gitu ya, kita ambil contoh. Udah itu 2087 kendaraan per jam. Nah, untuk renflow si kendaraan, si motorcycle, dia itu 0,8. LV-nya 0,1. Bus-nya segini. HGV itu maksudnya truck dan semacam-macam. Heavy-goods vehicle. Nah, terus kan dengan itu, berarti kita bisa nampu jumlah setiap kendaraan itu tinggal ini. Berarti kan si MC itu sama dengan si jumlah totalnya itu dikali sama si railroad-nya berapa. Nah, itu kan ketemu. Tiap-tiap, apa ya, klasifikasi kendaraan yang kita input gitu loh. Jadi gitu sih. Jadi paling sementara, berarti solusinya dari kami itu nanti yang untuk visimu itu dicoba dulu, running in, terus nanti, apa namanya, dicek lagi sama setiap vehicle composition-nya, pakai kayak Excel yang tadi itu yang kucontohin, sama kalau misalnya emang udah dicek pun masih ada yang nyelonok, paling alternatif lainnya, pemecahan vehicle input tadi. Gitu sih kalau dari kami. Pemecahan vehicle input itu berarti dalam satu, dalam satu, apa ya, satu link itu berarti dibagi dua gitu ya, Mas? Itu nanti kalau misalnya saran kami lagi, itu tuh link-nya juga ikut dipecah. Jadi nanti yang buat yang kiri tuh, misalnya, dia emang cuma yang buat kendaraan selain truk tadi kan, soalnya kan truknya gak boleh-boleh kiri. Nah, nanti yang kanan sama lurusnya boleh dimasukin truk. Karena memang eksistimu kan kayak gitu juga kan, jadi yang kiri selain truk, nah kalau yang lurus sama kanan, truknya boleh lewat kan, gitu sih paling. Oh, berarti ada, berarti kayak di Jalan Tanjumpurna itu ada dua link? Ya, nanti, apa namanya, di, si vehicle routing-nya disesuaiin aja sama yang itunya. Gitu sih. Nanti dicoba dulu aja. sedikit nyimpulin ya Mas Giri, jadi kan kekhawatiran Mas Giri itu permasalahannya kalau secara visual yang tiga dimensinya tadi, itu kan thread-nya masih ada yang belok. Nah, tapi untuk visim, itu kan parameter akhirnya itu di output-nya ada di data collection point ya kan ya, yang DCP. Nah, di DCP itu hasilnya itu volume total ya kan ya. Jadi kan, volume per, ini mobil, ini motor, ini HGV apa, atau heavy vehicle-nya. Jadi, bentuk akhirnya itu nanti bakal jadi volume total Mas. Nah, jadi untuk apa, tahu berapa-berapa tiap-tiap kelas kendaraannya pakai yang actual tadi, yang total dikali masing-masing reflownya. Kayak gitu. Jadi, kalau misalnya nunggu perfect biar mirip di, apa, yang si mobil-mobilnya lewat sama kondisi existing kayaknya bakal langsung lama Mas. yang penting ngejar. Trig banget ya. Lama banget. Iya, ngejar itunya dulu aja, ngejar angka output, volume terakhirnya bisa mirip gitu lah ya. tapi kalau misalnya apa, berpengaruh juga ya Mas, kayak truk besar itu melintasi belok kiri kan berarti nilainya berubah di, apa, kayak di not result. Not result tuh berarti yang kamu satu simpangnya itu apa yang mana? Satu simpang itu. Nah, soalnya sebenarnya kalau misalnya not result itu kan berarti kamu volume buat satu simpang langsung gak itu ya sebenarnya ya? Satu simpang. Ya, nah kalau misalnya metode lainnya kita pakai yang DCP aja. Soalnya kalau misalnya pakai not result langsung itu tuh kita kan gak tahu gitu loh kontrol kendaraannya belok kiri berapa atau seluruh berapa kan. Nah, untuk solusi lainnya kita kontrolnya pakai si data collection point tadi. Jadi kayak dipasang ke tiap apa namanya, tiap lengan ya. Terus nanti kan nanti pembacaannya itu udah langsung kumulatif per lengan. walaupun dipasang tiga gitu loh. Misalnya nih, kita yang di jalan Tanjung Pura tadi kan misalnya kita punya tiga lajur. Nah, kalau tiga-tiganya itu dipasang DCP yang emang buat jalan Tanjung Pura, itu nanti ketika pas di DCP yang kita buka di evaluation tadi, itu langsung kumulatif dari tiga-tiganya. Karena itu kan emang hasil pembacaan yang buat jalan Tanjung Pura kan. gitu sih. Oh iya mas, jadi ada pertanyaan lagi untuk polume LHR-nya ini yang dimasukkan itu polume kendaraan per jam atau SMP per jam? Nah, karena kita menghitung kan menghitung MKJI pakai MKJI ya banyak. Jadi, saya bingung gitu ketika ditanya dosen ini kamu masukkan di Vsim ini katanya pakai yang SMP per jam kah atau kendaraan per jam? gitu. Tapi, saya buat sekarang ini sih pakai kendaraan per jam. Oke. Nah, itu kamu... Kita TA dulu ya, kan ya? Iya, kita dulu juga pas tugas saya juga nanya gitu mas ke teman-teman kakak tingkat sama dosen. Jadi, kalau misalnya kamu notis kan, kalau Vsim itu kan buatan Jerman ya sebenarnya kan. Nah, itu tuh mereka itu di luar negeri itu tuh nggak ada kayak istilahnya konversi apa ya satuan mobil penumpang. Nah, jadi makanya untuk yang Vsim ini kita tetap ke pakenya yang kendaraan per jam. Nah, makanya kalau misalnya tadi kita lihat yang Excel ini, nah, ini udah kelihatan belum? Oke, sebentar. ini kan yang kiri itu dia untuk pemecahan jumlah klasifikasi kendaraan perjalan kan. Nah, yang di kanan ini ada yang buat konversi lagi ke SMP per jam. Karena kan kita ketika di Vsim itu dapetnya kendaraan per jam bukan SMP per jam. Nah, Jadi, emang ribetnya Vsim itu kita harus konversi balik lagi gitu ke SMP per jam. Nanti, kalau misalnya emang butuh contoh Excel-nya, bisa kok kami kirimin. Oh iya, Mas. Oke, ada yang mau tanya lagi? Mas, kalau untuk ini nyimpan rekaman video ini bagaimana, Mas? Simpan rekaman video Vsim? Misalnya kita running kan kan biasa ada yang nyimpan Vsim itu. Ya. Nah, itu bagaimana ngaturnya itu, Mas? Sudah, sudah saya coba nggak bisa gitu, nggak ada ter-save gitu videonya. Itu kamu yang apa namanya? Pas ngatur-ngatur yang kamera dari segi segitanya udah sesuai, kan? Iya, segala storyboard dengan kamera. Storyboard, kamera. Kamera position selection. Sudah. Terus ini kamu pakenya yang versi lisensi apa versi student? Oke, harusnya nggak masalah sih. Cuman kadang kalau misalnya tetap nggak safe, mungkin ada kaitannya sama lisensi juga. Soalnya selama ini teman-teman yang pakai itu dia tuh bisa convert ke video tuh gara-gara emang udah pakai visi meng lisensi sih, Mas. Jadi kalau salah yang student kita belum tahu kasusnya sih. Oh, itu iya. Dulu pas les, pas kursus, kita pakai student sempat ini sih, bisa kok. Cuman emang ada watermark student Oh, iya, watermarknya itu ya. Iya, saya lihat punya kawan juga, punya senior itu ada gitu videonya. Tapi ada watermarknya. Iya, kayaknya. Tapi untuk langkah-langkahnya udah ini, Mas. Iya, storyboard terus sampai aduh-aduh, udah agak lupa pas nge-save videonya tuh. cuman yang temen Mas ada yang bisa ya, Mas? Visim yang sama, visim student juga ya? Ada cuman apa, itu udah udah gak ini, udah alumni. Saya hanya lihat cuman hasilnya gitu, hasil dari skripsinya gitu. Iya, iya. Udah gak, orangnya udah itu gak bisa dihubungi lagi. Oke, mungkin konsolah dari KB belum mengatakan konsolahnya, nanti paling kita susulin itu aja kali, Jad, Alternatif tutorial yang apa-apa lainnya. Oke, ini screen recorder. Aduh, kita nanti gak sudah. Iya, betul. Iya, nanti itu kan masih belakangannya, Mas Giri. Nantilah, kalau kita dapet solusi-nya. Soalnya, kalau saya nyoba student version visim tuh lagi les, itu dua tahun yang lalu apa sekarang udah gak bisa, saya gak tau ya. Iya, mas. Soalnya pas dua tahun yang lalu itu pas masih pada student version untuk les dan bisa apa untuk ada videonya hasil ya hasil tampilan dari storyboard-storyboard-nya itu. Iya, Mas. Sekarang belum sempat nyoba lagi. Nanti mungkin di ini kan kita coba kan. Oh, iya, iya, makasih ya, Mas. Oke. Oke, sama ini mungkin ya, Mas, ini disclaimer. kita kan di sini posisinya apa ya, sama-sama ini kali ya kan. Dulu pas masih mahasiswa tugas akhir pakai visim. Cuman siapa tahu Mas dapet referensi lain, itu silahkan gitu. Jadi, pendapat kami yang di sini belum tentu yang paling benar gitu. Iya, iya, Mas. Iya, kita udah pernah nyoba lah sama-sama pas tugas akhir kemarin gitu. Jadi, kalau ada referensi lain, kayak tadi kan tentang Masnya pakai note, terus Mas Kankan bilang tentang data collection point, itu ada sedikit perbedaan, nanti Mas cari tahu lagi gitu. Mas, kayak gimana, kayak gitu. Iya. Oke. Ini Mas, juga kan, saya juga ada berbicara nih, tentang apa? Sinau Sipil, namanya Mas. Oh, iya, iya. Ada saya bicarakan ke rekan-rekan ini, rekan sama-sama lagi tugas akhir. Jadi, ada rekan saya tuh yang ngambil ini, Visum. Mungkin pernah dengar ya, Mas, Visum. iya, pernah. Beliau titip salam gitu, dari Sinau Sipil, bisa gak untuk mungkin adalah pengaruh sedikit tentang Visum dari rekan saya itu, nanya kan gitu, Mas. Karena kan saya lihat di Sinau Sipil kan lengkap, semuanya sudah ada gitu. Makanya ditanyakan gitu. Kayaknya kebetulan Mas, apa ya, untuk yang Visum tuh dari kami, dari tim kami, atau dari kenalan, ada gak yakin gitu, kira-kira? Jarang sih, kayaknya kami juga ada yang jarang ya. Iya, karena kebetulan ini Mas, kita di kampus, itu di lab komputernya ada, adanya tuh Visum aja. Iya. Enggak, ada Dojet, ada Visum juga. Oh, Visumnya ada. Ada, ada Visum juga. Belum tahu ya, orang yang memakai Visum untuk kebutuhan itu siapa ya? Mas Giri tuh, temen kamu, pakai Visum tuh, buat penelitiannya apa? Temanya? Itu kan, untuk meneliti jaringan jalan yang ada di kota Pontianak. Jadi seluruh jaringan jalan yang ada di Pontianak tuh, dia pakai Visum gitu. Nah, soalnya sebenarnya, kalau misalnya kita dulu tuh, ingat, Pak Gita T.A. kan sempat dapat referensi yang dari dosen kita. Cuman, itu tuh masih English version. Cuman, dia tuh, emang dibuatnya oleh PTV Group. Buat, ada yang versi buat Visumnya juga. Jadi, kalau kemarin, aku sama MZ belajarnya buat yang Visum, nah, kalau nggak salah tuh, ada yang tutorial buat yang Visum juga sih. Cuman, konsekuensinya masih Bahasa Inggris. karena itu yang buat orang luar, orang Amerika atau apa gitu. Mungkin kalau saya emang... Maksudnya, di Youtube maksudnya? Iya, jadi. Oh, iya. Iya, di Youtube. Itu nanti kan, dia tuh ada yang buat tutorial Visum, ada yang Visum. Mungkin nanti kalau saya emang, dari kaminya belum bisa nyangkupin, bisa, siapa tau kan bisa bantu gitu, Mas Giri. Iya, Mas. Oke. Iya, Mas. itu kebetulan Sinau Sipil ya. Ini juga kita masih ngerintis, jadi, belum selengkap sampai ke Visum. Ya, doakan nanti, Mas. Semoga bisa lengkap gitu. Semoga lanjut lah, Mas Giri Nusipil, Mas. Iya. Buat ngebantu. kemarin kan, coba-coba buka gitu, di website. Awalnya, tau si Giri Nusipil tuh dari, dari Google awalnya, bukan dari Youtube. Oh, gitu? Iya, di Google. Adalah website-nya gitu. Langsung saya coba cek, Instagram, baru liat Instagram, baru ada Youtube. Oh, baru ada gitu. Membantu sekali sih, Mas Benar. Makasih banget. rekan-rekan ya, seluruh Indonesia gitu kan, terbantu jadinya. Ya, inilah apa, kita juga, apa ya, dari mahasiswa emang yang, senang ini aja sih, senang sharing, senang berbagi, dan ini juga kebetulan, senang, apa ya, di asisten gitu-gitu, kayaknya abis tulus, pengen kayak ini lah, masih ada gitu sih. sama itu, mungkin karena kita tuh berangkat pas kemarin lagi TA kan cukup susah ya, buat nyari rekarensi. Nah, kita tuh kayak, siapa tahu, dengan kita membuat video pendek-pendek, kayak tutorial sedikit itu kan, bisa, membantu sedikit loh, teman-teman yang sama-sama lagi pakai visin gitu. Gitu sih, makanya. Mungkin ada lagi pertanyaan Mas Geri. Harus nanya penasaran, waktu itu keywordnya apa Mas Geri, di Google, nulisnya? Ini, cara menggunakan visin, dalam tugas akhir. Mungkin ada waktu itu, beberapa jurnal muncul, jurnal dari sikripsi, tapi yang saya lihat, ada web itu, hasil web saya buka, klik, baru lengkap sih, terbuka semua. Berarti masuk ya kan, di Google kan? Iya. Iya masuk sih di Google ya. Iya. Oke. Ada lagi mungkin Mas? Dari. Sudah sih Mas, sudah cukup. Nanti saya coba sih, yang tadi berikan arahan, saya coba nanti. Oke, nanti, mungkin itu hejat, kalau selain memang, nanti bisa, Mas Geri coba-coba dulu, mungkin kalau selain memang, ketemu, terablo segala macam, bisa, kontak lagi di IGN-nya Sinau Sipil, terus kan selain memang, mungkin, butuh, pendepannya ya, pokoknya kabar-kabar aja, kalian jatuh ya, di Instagram Sinau Sipil gitu ya. Iya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Oke. Jadi gitu, kurang lebih gitu ya, Mas Geri, semoga, ada sedikit, pencerahan, tersolusikan, dari, pertanyaannya seputar FISIM, paling, gitu aja kali ya, kita sambil akhiri, makasih Mas Geri, makasih, kan-kan, udah hadir. Iya. Salam. Iya, terima kasih ya, Mas Ari, dan Mas Sipil. Kan-kan ya. Iya, sama-sama. Iya. Salam Sipil. Iya. Oke. 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 Oke.